wilayah di Perancis. Aksi protes masa meluas ke berbagai wilayah untuk menembakkan oleh anggota polisi terhadap permaja berusia 17 tahun. Nah bagaimana perkembangan dari sana? Kami sudah bersama saat ini dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Muhammad Umar. Padubes, selamat malam Pak. Selamat malam, selamat siang di Paris. Bagaimana kabarnya, Padubes? Alhamdulillah, kami baik-baik saja. Padubes, tapi kalau perkembangan di Perancis sekarang ini bagaimana pasca kerusuhan yang terjadi beberapa hari terakhir ini? Ya, kalau dari pemberitaan memang masih mencekam di beberapa kota di luar Paris. Ya, terakhir yang tadi malam itu diberitakan yang cukup rame, kegiatan menunjuk rasa yang kalau istilah kita sudah anarkis itu, merusak itu di Lyon. Jadi ya, kira-kira berjarak 4 jam dari Paris. Ya. Dengan apa, kerusuhan yang kurang lebih sama. Kerusakan, pemakaran oleh para pendengung. Ya, selain di Lyon, di mana lagi Pak Dubes yang sekarang ini situasinya sama atau itu? Sebelumnya di Marseille, di Toulouse juga, lalu beberapa, yang awal di kota-kota di sekitaran Paris ya, Mas ya. Di Nanter termasuk tempat awal mulai terjadilah insiden tersembaknya atau ditembaknya seorang anak berusia 17 tahun mahal. Ya, jadi sampai ada penjarahan toko-toko juga kabarnya Pak Dubes? Betul, betul. Jadi penjarahan toko-toko itu terjadi juga di satu wilayah di Paris, Mas. Satu mal di Jara dan di beberapa kota lain juga terjadi hal serupa. Ya. Lalu untuk warga negara kita bagaimana dengan situasi seperti ini di sana, Pak? Ya, Mas. Alhamdulillah sejauh ini melalui monitor, komunikasi dengan warga kita, tidak ada warga negara Indonesia yang di Paris, para diaspora, yang menjadi korban dari kerusuhan yang selama ini terjadi. Kita selalu ingatkan untuk berhati-hati semua dan juga segera menghubungi nomor hotline KBRI jika ada yang terdampak. Ya. Artinya mereka sekarang ini memang tinggal di tempat tinggal masing-masing, tidak beraktifitas dulu atau seperti apa warga negara kita di sana, Pak Dubes? Ya, masih beraktifitas Mas. Memang dari pihak pemerintah per kemarin sudah mulai membatasi kegiatan publik. Misalnya transportasi untuk secara umum diminta sudah di stop per jam 9 malam. Itu saat toko-toko tutup ya. Tidak ada lagi metro atau bos umum. Kemudian di beberapa kota, termasuk di Lyon dan di Marseille, itu beberapa kegiatan publik dibatalkan. Dan tidak diizinkan juga kegiatan yang pengumpulan massa banyak dilarang. Ya. Sebagian besar warga negara kita di sekitar kota Paris itu tinggal di mana, Pak? Di Marseille atau di Lyon atau di beberapa lainnya? Sebagian besar di sekitaran Paris, ada seribu lebih. Kalau di Marseille ada tujuh ratusan, Mas. Ya. Di Lyon ada empat ratusan, dan di kota-kota lain tersebar mungkin kelompok-kelompok antara lima puluh hingga seratus rata-rata. Ya. Rata-rata mereka pekerja atau pelajar, Pak Dubes? Dua-duanya, Mas. Pelajar dan pekerja. Kalau secara total dari enam ribuan warga negara Indonesia yang ada di Perancis ini, ada hampir enam ratus yang pelajar, Mas, mahasiswa. Ya. Ya, selebihnya ada yang pekerja, tapi mayoritas adalah yang, apa, istilahnya mixed marriage ya, perkahwinan campur dengan orang setempat. Jadi, Pak Dubes terus berkomunikasi ya, Pak, dengan luar negara kita, perkembangan situasi seperti apa di Perancis begitu ya, Pak? Ya. Kami dan seluruh jajaran KBRI terus menjalin komunikasi dengan masyarakat kita di Perancis. Intinya, tidak ada warga negara kita yang terlibat peristiwa itu ataupun menjadi korban ya, Pak Dubes? Ya, semua masih dalam kondisi yang aman. Alhamdulillah. Ya, baik-baik ya. Tidak terlibat maupun tidak menjadi korban. Lalu, langkah-langkah dari pemerintah Perancis menangani ini agar tidak makin meluas itu bagaimana, Pak Dubes? Ya, memang ada langkah-langkah pengamanannya ya. Tentu pengarahan aparat lebih banyak lagi. Terakhir informasinya sudah sampai 45 ribu yang dikerahkan. Di samping juga tentunya aparat-aparat keamanan daerah, keamanan daerah juga mempunyai personel. Kemudian, pencegahannya dengan tadi mulai membatasi transport publik, melarang kegiatan yang pengumpulan masa besar, rencana-rencana pertunjukan atau show, hiburan, semua dibatalkan untuk mencegah terjadinya pengumpulan masa. Nah, juga terakhir itu dari serikat-serikat buruk sudah mengusulkan untuk mencegah juga risiko untuk perusahaan-perusahaan maupun pegawai pemerintah diterapkan sementara WFH atau teleworking. Ya, jadi itu kebijakan yang diminta begitu ya, Pak Dubez. Tapi kabarnya banyak yang sudah ditangkap juga ya Pak, hampir 2.000 orang begitu yang ditangkap. Yang ditangkap kalau dari pengumuman resminya kementerian daerah itu 1.300-an sementara ini. Ya, dari beberapa titik ya. Pak Dubez kan sempat ada imbawan juga dari Makron agar foto-foto video kerusuhan di sana tidak disebarkan lewat TikTok dan Snapchat begitu ya. Untuk tidak memancing kerusuhan yang lain di daerah lain begitu. Itu bagaimana perkembangannya Pak Dubez soal itu? Ya, memang saya kira memang satu fenomena umum ya. Penyebaran kejadian-kejadian itu bisa memicu juga sentimen atau solidaritas dari kelompok yang merasa senasib. Dan itu memang diminta oleh Pak Presiden Makron agar medsos bekerjasama membantu pemerintah untuk tidak menyebarluaskan penjarahan atau pembakaran dan demo-demo yang merusak. Karena ini memicu dan memang kondisinya sekarang meluas dan memang pemerintah perlu dukungan dari akum-akum media sosial baik yang korporat maupun yang pribadi. Ya, Pak Dubez karena warga negara kita banyak di sana dan keluarganya juga banyak di tanah air. Ada yang ingin Pak Dubez sampaikan kepada keluarga mereka di tanah air? Silahkan Pak Dubez. Iya, kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua yang mempunyai saudara, putra, ponakan, ataupun kenalan-kenalan sahabat baik di Perancis. Kami sampaikan bahwa Alhamdulillah sampai saat ini kondisi warga negara Indonesia di Perancis aman. Insya Allah akan tetap aman dan mungkin juga bisa membantu saling mengingatkan untuk berhati-hati tidak mengikuti kegiatan atau mendatangi tempat-tempat kerumunan atau tempat-tempat yang dicurigai, dikhawatirkan perawan terjadi demo atau kegiatan masa yang mengarah kepada perusahaan-perusahaan dari fasilitas umum yang sekarang sedang menyebar di Perancis ini. Insya Allah komunikasi yang baik dan saling mengingatkan akan bisa mencegah warga negara kita untuk menjadi korban dari berbagai kerusahaan yang sekarang sedang terjadi di Perancis. Baik Pak Dubez, kami nantikan perkembangan dari sana Pak Dubez. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang buat Pak Dubez di sana Pak. Terima kasih, terima kasih masih ini. Salam hangat buat semuanya. Salam sehat. Salam sehat juga Pak Dubez. Tadi pendengar ya Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Muhammad Umar. Nanti kami terus pantau bagaimana perkembangan terkininya.